Pemirsa Dr. Oz Indonesia, salah satu penyakit berbahaya yang juga bisa memicu kanker adalah tumor. Dan penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh banyak orang di dunia. Meskipun hanya berukuran besar biji jagung, tumor perlu diangkat dari tubuh seseorang agar tumor tersebut tidak semakin membesar dan memicu penyakit lain yang lebih berbahaya. Namun bagaimana jadinya jika tumor tersebut dibiarkan dan terus membesar? Bahkan beratnya sampai belasan kilogram? Pada tanggal 14 Februari 2018 lalu, seorang pria bernama Stanlalpal yang berusia 31 tahun berhasil melewati operasi pengangkatan tumor otak. Pria yang berasal dari Utar Pradesh Utara India ini telah hidup dengan tumor selama 3 tahun terakhir. Ini bukanlah pengangkatan tumor otak biasa, karena PAL memiliki tumor yang beratnya sebesar 1,8 kilogram. Hanya di rumah sakit NER India ini yang bersedia menanganinya. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah pengangkatan tumor otak terbesar di dunia. Operasi pun dilakukan selama 7 jam dan menghabiskan sampai 11 unit kantong darah. Tumor di kepala PAL telah menyerang otak di kedua sisi garing tengah melalui tulang tengkoraknya. Besarnya, pembekakan yang terjadi membuat PAL seakan memiliki dua kepala. Tak heran, ia sering mengeluh kepalanya sakit dan terasa berat. Sementara itu, pada bulan Maret 2015 lalu, juga ditemukan kasus yang serupa. Ada seorang wanita bernama Nunwati Devi asal birar India yang memiliki tumor seberat 17 kilogram dalam tubuhnya. Hal ini tentu membuatnya sangat tersiksa dan menerita. Tumor yang ada di tubuh Devi itu telah tumbuh selama kurang lebih 9 bulan terakhir. Menurut dokter yang merawatnya, pertumbuhan tumor yang semakin membesar tak terkenal ini disebabkan oleh meningkatnya sindrom teratoma atau GTS. Sindrom GTS itu sendiri merupakan suatu kondisi langka di mana sindrom ini menyebabkan pertumbuhan tumor yang terlalu cepat dengan ukuran yang tidak wajar. Setelah melalui perjalanan panjang dan berat, akhirnya tumor seberat 17 kilogram yang ada di tubuh Devi berhasil diangkat di sebuah rumah sakit Institute of Medical Science di New Delhi, India. Butuh waktu lebih dari 8 jam bagi dokter bedah untuk melakukan operasi mengangkat tumor terbesar itu. Pemirsa dokter aus Indonesia, pada dasarnya tumor adalah pertumbuhan sel yang tidak normal pada bagian tubuh tertentu. Tumor terjadi jika sel-sel tubuh membelah dan tumbuh secara berlebihan. Apabila pertumbuhan sel tersebut hanya terjadi pada bagian tubuh tertentu dan tidak menyebar, maka hal tersebut adalah tumor cinak. Sementara jika sel tumor itu menyebar ke bagian tubuh lain disebut dengan tumor ganas atau kanker. Ada pun tanda-tanda dan gejala umum dari tumor itu sendiri adalah sakit kepala, kejang, kehilangan kendali sensorik dan motorik, kehilangan pendengaran, kehilangan penglihatan, kelemahan, depresi, perubahan perilaku dan kognitif, disfungsi endokrin. Gejala-gejala ini berbeda pada setiap orang terkait dengan jenis, ukuran dan lokasi tumor, serta perawatan untuk mengatasinya. Tidak ada metode pencegahan yang dapat memberikan perlindungan total dari munculnya tumor. Tetapi ada sejumlah langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menurunkan resiko terjadinya kanker. Langkah-langkah tersebut meliputi, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang seperti meningkatkan konsumsi makanan berserat terutama sayuran dan mengurangi konsumsi makanan berlemak atau yang mengandung bahan pengawet, menjaga berat badan yang sehat agar terhindar dari obesitas, membatasi konsumsi minuman keras, menghalau paparan sinar matahari dengan menggunakan tabir surya, meminimalisasi paparan senyawa kimia yang mengandung racun, seperti dengan mengenakan masker saat naik kendaraan umum, meminimalisasi paparan terhadap radiasi, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, menjalani vaksinasi yang dibutuhkan untuk mencegah kanker, seperti vaksin HPV. Nah, pemirsa dokter OST Indonesia, agar kedua kasus yang menimpa PAL dan evitadi tidak menimpa pada diri kita, usahakan untuk sesegera mungkin memeriksakan diri ke dokter saat menemukan benjolan atau sakit yang tidak biasa di dalam tubuh kita. Mendeteksi penyakit sendiri mungkin, apalagi untuk penyakit tumor dan kanker, akan membantu kita mengatasi penyakit tersebut dan bisa kembali menjalani hidup sehat. Kembali lagi dengan dokter OST Indonesia! Wah, kita nggak bisa lama-lama di sini dokter Klau, pekerjaan kita terancam di sini. Opening aja lah, langsung diambil alih. Oh, saya ganti ya? Saya punya hadiah buat ibu-ibu di sini. Saya cek tensi semuanya. Gratis! Siapa yang punya darah tinggi di sini? Oh, nggak sadar. Apa nggak tahu? Ma! Tengok, ma! Tengok, ma! 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 Ma, punya darah tinggi nggak? Darah rendah ya? Iya, iya. Saya tanya dulu. Ma, pusing-pusing nggak? Ada pusing. Biasanya darahnya rendah. Tengok, ma! Pemirsa dokter Indonesia. Jadi emak ini ternyata tensinya tinggi, ma! Berapa? Nah, tensinya ternyata 200 per 100. Ah! 200! Jadi gini, memang biasanya kalau orang punya darah tinggi, dia tidak sadar. Kan darah tinggi ini adalah silent killer atau pembunuh yang diam-diam. Jadi nggak pernah ada gejalanya, malah taunya biasanya tensinya rendah. Tensinya ternyata tinggi, jadi nanti harus minum obat darah tinggi. Ini emak nggak ketahuan, ada lagi nggak? Coba, coba, coba. Ada lagi nggak, kita coba lihat dulu, abis itu baru kita bahas. Baru kita bahas nih, ya. Kalau ibu gimana biasa tensinya? Biasa sih? Biasa normal, 110. Sekarang tensinya agak tinggi sedikit, 140 per 90. Itu sudah batas. Jadi gini, memang kalau tensi itu dia fluktuatif, naik turun biasanya. Dan biasa batas, kita bilang darah tinggi itu di atas 140, bawahnya di atas 90. Nah ibu-ibu di sini nih, yang udah punya yang tadi kayak ada yang 200 dan lain-lain. Ini sempat minum obat nggak sebelumnya? Enggak. Enggak. Ada yang tahu nggak obat darah tinggi apa? Obat darah tinggi apa? Ya suka diminum, suka dikasih. Ah, itu tuh. Kaptopril. Kaptopril. Ini yang golongan ACE inhibitor ya. Iya, kalau nggak ada yang pernah dengar ini nggak? Amlodipin? Ada. Nah itu juga sering ya diresepkan, bisa di puskesmas, di posbindu juga biasanya ya. Gitu. Jadi memang ibu harus tahu nih, dua obat yang sering atau paling banyak digunakan adalah Amlodipin dan kaptopril ini. Tahu nggak yang bisa menyebabkan darah tinggi? Makan apa? Jengkok! ATI! Makan ATI! Makan ATI! Makan ATI! Itu yang paling menang. Jadi yang tinggi garam, kolesterol tinggi, terus minuman, maaf. Bikan asin tadi dok? Bener dok? Bikan asin itu harus dikurangin gitu. Kalau memang daranya udah tinggi banget kayak ibu ini, bukan dikurangin lagi, harus di-stop sebaiknya. Terus minuman yang mengandung alkohol, ngerokok, baik aktif dan juga pasif. Karena resiko tekanan darah tinggi itu adalah penyakit jantung dan penyakit stroke. Iya. Dan diabetes juga. Jadi ada beberapa hal yang harus kita jaga. Dan istirahat yang cukup. Itu kalau tidur sehat kayak gimana gitu? Masalah gini, kalau ada dari penelitian, itu dari jam 12 sampai jam 2 pagi, jam 12 malam sampai jam 2 pagi, itu ada hormon yang keluar untuk menstabilkan semua keadaan tubuh. Di ulang, di restart namanya. Jadi tubuh itu kayak dibikin normal lagi. Tapi kita harus dalam keadaan istirahat. Tapi yang paling penting, ini adalah darah tinggi ini. Darah tinggi ini kalau misalnya tidak terkontrol, apalagi tadi tensi 200. Tensi 200 per 120 itu sudah sangat tinggi. Jika disertai dengan nyeri kepala hebat, apalagi ada muntah-muntah, jangan sampai, kita harus hati-hati, jangan-jangan itu gejala stroke. Jadi dengan darah tinggi, ada muntah-muntah dan juga sakit kepala harus. Padahal memang kalau orang biasanya kadang-kadang normal. Karena itu tadi, pada darah tinggi tidak ada gejalanya. Jika sudah parah, baru muncul gejalanya. Jadi harus minum obat yang teratur. Diimbangi juga dengan gaya hidup teratur. Sama biasanya kan pada nanya nih, dok ada nggak sih sayuran yang bisa bikin turunin tensi? Pasti pengen yang alami-alami. Tapi kalau yang alami seperti ini harus dibarengin dengan obat juga. Jadi obatnya nggak boleh berhenti juga. Apalagi yang tensinya terlalu tinggi. Yang tadi di atas 140 harus minum obat. Jadi obat ditambah dengan sayuran. Sayuran apa aja yuk? Biasanya tahu nggak? Yang timun. Timun, benar. Jadi timun, tomat, sayuran hijau, bayam, kangkung. Karena itu banyak kalium dan juga banyak... Jadi ionnya itu bagus. Banyak kalium, banyak kalsium yang bagus untuk pembuluh darah. Jadi tadi ada nih bayam, sayur kale, sayur... Tadi apa? Kangkung itu bagus. Labu siam juga bagus. Labu siam bagus. Tomat juga bagus. Jadi sayur-sayuran itu secara garis besar. Nah. Itu benar. Itu yang saya tunggu-tunggu. Jadi bawang putih itu bisa menurunkan tekanan darah. Ituannya dong? Apanya? Bawang mentahnya. Iya. Boleh dimakan mentah, boleh juga direbus juga boleh. Jadi bawang putih juga bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sama satu lagi yang belum terjawab. Ikan. Karena ikan itu mengandung omega-3, omega-6 yang bagus buat pembuluh darah. Jadi dia juga bagus untuk menurunkan tekanan. Ikan apa dong? Ikan luja air tangan. Kebanyakan ikan, ikan laut pokoknya jenis ikan. Karena daging ikan itu kan dagingnya putih dan itu lebih bagus. Betul. Gimana dok mengatasi tansi darah yang rendah? Wah, tadi kan pada tahunya ini darah tinggi ya sekarang untuk rendah. Nah, kita mulai sebenarnya dari gejala ya. Kalau gejala ini hampir-hampir mirip sedikit lah. Cuma biasanya pada darah rendah itu ada sakit kepala, pusing, mual, pengen muntah gitu. Terus kayak badan itu terasa ringan. Lemas. Ini biasanya adalah gejala darah rendah. Apakah ini berbahaya? Sebenarnya tidak seberbahaya pada darah tinggi. Contoh, contoh ya pada saat orang berkendara tiba-tiba ada serangan darah rendah biasanya berbahaya gitu. Jadi memang harus walaupun tidak terlalu berbahaya tapi harus disikapi juga gitu. Dengan istirahat yang cukup dan penyebab-penyebab lainnya. Apalagi nih, biasanya kan kalau namanya darah rendah biasanya di bawah 90 tuh jalannya lemes. Apalagi kalau disertai dengan pingsan. Nah, biasanya kalau untuk menyingkapi tensi rendah ini harus banyak berolahraga, banyak minum air putih, sama biasanya boleh mengkonsumsi garam. Karena itu juga bisa menaikkan tensi tapi jangan banyak-banyak. Di rumah nih ya, jangan lupa untuk selalu mengecek tensi Anda. Apalagi sudah usia 40 ke atas itu Anda ada risiko darah tinggi. Cek tensi setiap bulan minimal satu kali. Masih banyak informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana tetap doker on. Dari Indonesia! Berat badan ideal tentu menjadi dambaan setiap orang. Lalu bagaimana sih cara menghitung berat badan yang ideal? Terima kasih sudah menonton!